Kalau di Jawa Tengah ada bak mie Jowo, kali ini aku bikin mie keluntung, ini asal Jawa Timur, biasanya ada di Surabaya. Cara bikinnya juga mudah ya teman-teman, coba teman-teman yang di Surabaya bisa komen bener nggak sih aku cara bikin mie keluntungnya, ini enak banget. Teman-teman di rumah bisa mencobanya. Siapkan bumbu halusnya, ada bawang putih 7 siung, bawang merah 12 siung, ada kemiri 6 buah, cabai merah 3 buah, Terus pakai ebi 1 sendok teh, merica butiran 1,5 sendok teh. Ini kita haluskan. Panaskan minyak goreng, lalu kita tumis bumbunya. Ini ditumis bumbunya sampai dengan benar-benar matang. Setelah bumbunya sudah benar-benar matang seperti ini, kita sisihkan ke pinggir seperti ini ya teman-teman. Masukkan telur. Kita orak-arik, ini aku pakai 2 buah telur. Tambahkan daun bawang. Daun bawangnya aku pakai 2 batang. Beri air. Airnya 400 ml. Sampai mendidih dulu, baru kita masukkan mie-nya. Kalau sudah mendidih, masukkan mie-nya. Tambahkan garam. 1 sendok teh. MSG. Setengah sendok teh. Pakai kecap manis. Ini secukupnya saja, kira-kira 5 sendok makan sampai dengan 6 sendok makan. Pakai saus tiram sedikit saja. Kira-kira 1 sendok teh. Nah, ini kita aduk rata. Jangan lupa masukkan sayurannya, kol dan juga sawi. Kek kolnya sekitar 5 lembar. Sawinya pakai 5 lembar juga. Kita aduk rata, tunggu sampai dengan matang. Kalau sudah matang, langsung bisa disajikan. Jangan lupa dikasih pelengkapnya, ini enak banget disajikan secara hangat-hangat.